Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jumat 5 April 2024, dini hari WIB, bermain di Stamford Bridge, The Blues mampu meraih kemenangan dramatis dengan skor 4-3. Chelsea unggul 2 gol lebih dulu, lalu sebelum babak pertama usai, skor menjadi 2-2. Bahkan, United sempat unggul 3, 2 hingga menit ke-90. Pada injuri tim, Chelsea mencetak 2 gol dan menang. 2 gol Chelsea pada masa injuri tim dicetak Cole Palmer. Pemain 21 tahun itu mencetak gol pada menit 90 tambah 10 dan 90 tambah 11. Benar-benar sebuah kemenangan yang dramatis. Fans MU melakukan perjalanan tandang ke Stamford Bridge. Mereka memberi dukungan langsung pada Bruno Fernandes dan kolega. Selain itu, fans MU juga coba memberi intimidasi pada pemain tuan rumah. Fans MU menjadikan Cole Palmer sebagai target mereka. Latar belakang atau masa lalu menjadi bahan ejekan. Mereka sempat membuat Chen untuk mengejek Cole Palmer sebagai Man City Reject. Cole Palmer adalah mantan pemain Man City. Dia adalah pemain jebolan Akademi Man City. Namun, karena merasa tidak mendapat menit bermain yang cukup, Cole Palmer memilih untuk pindah ke Chelsea. Latar belakang itulah yang membuat ejekan Chitty Reject menggema di Stamford Bridge. Cole Palmer tetap dingin dengan ejekan itu. Dia cukup tenang ketika maju sebagai penendang penalti. Pada menit ke-19, Cole Palmer mengecoh Andre Onana dan membuat The Blues unggul dengan skor 2-0 atas Setan Merah. Setelah itu, Palmer merayakan golnya. Dia membuat gerakan seolah-olah membiarkan publik mengejeknya. Dia mendengarkan itu. Setelah itu, Palmer melakukan selebrasi kedinginan seperti biasanya. Puncak pembalasan Cole Palmer atas ejekan Chitty Reject bukan di situ. Palmer benar-benar membungkam fans MU lewat gol pada menit 90 tambah 10 dan 90 tambah 11 yang membuat Chelsea menang dengan skor 4-3. Pemain dengan label Chitty Reject, hat-trick. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!